Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini baru-baru ini berhasil bikin publik bangga. Pasalnya keduanya diketahui berhasil meraih penghargaan di kancah internasional. Yakni pada acara World Cultural Industry Forum, WIF, 2023 yang digelar di Daegu, Korea Selatan, Rabu, 14 Juni 2023. Ya, keduanya memang ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia dan menjadi pembicara. Yang membahas perihal konten kreator. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun kompak berbicara dalam special Talks Creative Economy with ASEAN yang people bersama perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Yang dimoderatori oleh Nikun 2PM. Tak cukup sampai di situ, Raffi Ahmad juga berhasil mendapatkan penghargaan. Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistianto pun diketahui sempat menjelaskan penghargaan tersebut melalui video yang diunggah Raffi di Instagram. Sementara itu, melansir dari postingan Instagram pribadinya yang diunggah Rabu, 14 Juni 2023, Raffi pun membagikan potret usai menerima penghargaan. Ya, bapak dua itu membagikan foto memegang piala bersama sang istri. Tak lupa, Raffi juga menuliskan keterangan dalam postingan yang diunggahnya itu. Yang didominasi warna putih dan silver. Serta terukir namanya di bagian tengah. Sontak saja hal tersebut langsung menjadi sorotan. Ya, selama ini dikenal hanya bernama Raffi Ahmad, nyatanya suami Nagita itu ternyata memiliki nama tengah, yakni Farid. Alhasil, baru diketahui bahwa ayah dari Rafathar itu aslinya bernama lengkap Raffi Farid Ahmad. Mengetahui hal tersebut, netizen pun langsung membanjiri kolom komentar. Ada yang mengaku baru tahu, hingga ada yang mengira nama asli Raffi Ahmad ada maliknya. Terima kasih telah menonton!